PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Nah, teman-teman, ini kita harapkan nanti pada akhirnya bisa mocopat tetapi dengan membaca Aksara Jawa. Jadi, lapar belakangnya itu. Makanya, teman-teman, kita usahakan sedikit dari sedikit bisa mocopat, juga bisa membaca Aksara Jawa. Jadi, kalau belajar Aksara Jawa, itu memang untuk masyarakat pada umumnya. Jadi, untuk masyarakat umum, siapa saja yang mau belajar, kami beri fasilitas, tempat untuk belajar. Di tempat ini, di kagungan dalam pendopo panguraan. Ini kami bisa KPM, kegiatan, belajar, dan mengajar. Jadi, kalau di Papua-Panjirido Mardowo ini, kalau Senin sampai Kamis itu mocopat. Kalau hari Jumat, khusus Aksara Jawa. Dan saya ikutnya mocopat sama Aksara Jawa. Gratis terbuka untuk umumnya. Setiap hari berarti ya, Mbak Jaringan di sini ya? Iya, Senin sampai Jumat. Kalau misalnya ke sini itu pas pulang kerja, ya, apa ya, sebagai orang Jawa ya, jadi saya itu nggak, kan saya pernah dapat pelajaran kalau SMP tahun terakhir. Tapi kayak, saya kan nggak mau kehilangan jati diri lah istilahnya masa, nggak banyak yang punya Aksara, sedangkan kita di Jawa ini punya Aksara kok kita nggak mau belajar lagi, gitu. Jadi, saya hanya supaya nggak ilang Jawa nih, gitu. Jadi, saya belajar Aksara Jawa lagi. Ya, kalau kesulitan itu ya kayak, apa namanya, mungkin membedakan antara paling sama lupet. Kadang ada yang baca E, ada yang baca E, itu kan pengucapan sih dalam pengucapan. Tapi kalau dalam penulisan selama ini nggak ada masalah. Kalau saya di sini sejak Januari, sejak awal tahun, pengajarnya sudah, jam terbangnya sudah tinggi banget, ya, romo-romo itu. Jadi, memang sudah sejak, sejak jauh saya sebelum kaya, mungkin sudah jadi wijo, ya, sudah jadi wijo, ya. Jadi, sudah tidak diragukan kalau pengajarnya itu, pengajarnya juga yang terb, yang benar, sesuai dengan pendulman. Saya, kemarin, coba ikut pembak Alih Aksara yang di Tingkan Umum di Sleman, saya alhamdulillah juara satu. Dan nanti Agustus mau maju berikan provinsi. Saya sering, apa ya, ngajakin teman-teman saya buat, ayo ikut belajar, yuk. Jadi, beberapa temanku sudah ada yang ikutain juga di sini, apa, ikut belajar, mencoba, atau belajar Aksara Jawa. Ya, kalau saya memang, karena saya suka ya, mbak, karena saya suka, saya orang Jawa, pengen tetap muri-muri kebudayaan Jawa. Jadi, saya mau belajar tetap. Ketika menulis dan bernyanyi, itu apa sih, mbak, yang dirasakan, mbak? Tentrep. Jadi, rasanya tenang, tetap. Apalagi kalau mau coba, itu kan, apa ya, bikin tenang gitu, mbak. Terus, kalau tulis Jawa, kalau kita tulis Aksara Jawa, itu juga sebenarnya nggak boleh terbuka. Jadi, kalau orang mau menulis Aksara Jawa, itu kan harus didengarkan satu kalimat sampai soseng. Jadi, kita nggak bisa kayak tulis latin, gitu kan. Kalau menulis Aksara Jawa, itu kan ada yang misalnya kayak talik, itu kan di depan. Jadi, kita harus mendengarkan dulu orang soseng ngomong, baru kita bisa menulis. Jadi, kayak ngeret istilahnya, kayak ngeretan. Filosofinya juga seperti itu ya, mbak, ya? Betul. Memang Aksara Jawa yang dengan ditulis tangan, itu membuat kesabaran seseorang. Berbeda dengan menulis Aksara Jawa dengan keyboard. Itu tidak, tidak ada, tidak ada rasanya. Karena apa? Menulis Aksara Jawa dengan tangan, itu dengan penuh perasaan. Dengan penuh perasaan. Makanya, makanya perasaannya si penulis itu akan tersermin dalam tulisan-tulisan itu. Harapan kami, masyarakat pada umumnya, khususnya generasi muda, ini mengetahui dulu. Mengetahui apa toh Aksara Jawa. Setelah mengetahui, kemudian harapan saya mereka suka. Setelah suka, berusaha untuk belajar bertahap. Dari mengetahui, suka, terus ingin belajar. Dengan tahapan-tahapan itu, harapannya nanti mereka bisa mahir, bisa pandai. Kalau untuk generasi muda, harapan saya, ayolah kita uri-uri budaya Jawa, budaya kita sendiri. Jangan sampai ketika kita sudah terpengaruh dari luar kotor, terus kita lupa, jadi ada bagusnya. Kita coba belajar, belajar sendiri Aksara kita, belajar sendiri bahasa-bahasa kita, ya kita saja. Terusnya, sebagai orang Jawa. Terusnya, sebagai orang Jawa.